Selamat pagi semuanya Bapak pendengar setia dari Radio Suha Grasia dan pendengar dari Young Enves mari pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita mau timah firman Tuhan kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang berdoa di hadapan Tuhan, mari kita berdoa Tuhan terima kasih Bapak untuk bagi hari ini kami selalu mengucap syukur pada semua penyertaanmu dalam hidup setiap kami kami percaya, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami dan pagi ini Bapak mari siapkan diri kami untuk kami boleh menerima akan setiap firmanmu Tuhan karena kami percaya firmanmu yang dapat mengubahkan setiap hidup kami Tuhan mari Bapak pagi ini buat kami bisa menerima buat kami bisa menangkap buat kami bisa mengerti apa yang menjadi rencanamu apa yang menjadi firmanmu atas hidup setiap kami Tuhan kami percaya Bapak biar urapan rakyat kudusmu Tuhan yang membuat kami Tuhan mampu untuk menangkap dan menerima semua hal yang baik pada pagi hari ini Bapak terima kasih Bapak mari Tuhan kau yang pimpin kami dari awal sampai akhir karena kami percaya Tuhan penyertaanmu Tuhan sempurna atas hidup setiap kami Tuhan terima kasih Tuhan dan harus kami berdoa dan kami mengucap syukur hallelujah amin nah teman-teman pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan temanya adalah tentang the truth and the life karena kita sama-sama tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan juga jalan kehidupan buat setiap kita dan pagi ini tentang the truth and the life kenapa kita akan sama-sama belajar tentang hari ini karena saya percaya cuma ada satu jalan untuk kita bisa apa ya untuk kita bisa nantinya akan kita kembali ke surga cuma ada satu cara cuma ada satu satu jalan yang pasti yang untuk kita bisa menggenapi akan firman Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan untuk kita bisa pada akhirnya kita akan sama-sama naik ke surga pada akhirnya nanti yaitu adalah apa melalui Yesus Yesus Tuhan tadi saya katakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan karena tidak ada jalan lain selain Yesus yang kita cari hari-hari ini tidak ada cara lain selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kita bisa sama-sama nantinya mengerti dan kita bisa menangkap kita bisa menggenapi semua firman Tuhan dan kita pada akhirnya akan bisa kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan kalau kita pelajari dari kamus besar bahasa Indonesia teman-teman kata the truth artinya adalah tentang keadaan yang cocok atau keadaan yang sesungguhnya atau sesuatu yang sungguh-sungguh yang benar-benar ada truth artinya sesuatu hal yang benar-benar ada tidak ada rekayasa sesuatu hal yang sungguh-sungguh adanya dan pagi ini tadi saya katakan Yesus the truth and the life berarti Yesus adalah sosok yang benar-benar ada buat kita sosok yang sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita Tuhan sifatnya kekal teman-teman tidak berubah-ubah dan gak ada yang bisa menggantikan Tuhan Tuhan selalu ada buat kita Tuhan selalu ada untuk kehidupan kita dan gak ada satu pun yang bisa mengubahkan hal itu gak ada satu pun yang bisa meng-cancel hal itu saya percaya hari-hari ini kita semua mungkin setiap hari punya hubungan dengan Tuhan kita punya koneksi dengan Tuhan dengan cara kita baca kitab kita menyembah Tuhan kita saat edu kita berdoa itulah hal-hal yang sifatnya adalah tidak bisa diubah karena kita punya posisi sebagai anak-anak Tuhan maka sudah selalu kita mendekatkan diri kepada Bapak kita yaitu Yesus Yesus Tuhan dan pagi ini teman-teman Tuhan adalah Tuhan yang pasti yang benar-benar ada He is the truth and He is the life bagi kita gak ada satu pun yang bohong dari Tuhan gak ada satu pun yang rekayasa atau penipuan tetapi yang ada adalah kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita the truth and the life firman Tuhan yang menjadi manusia dari dahulu sekarang dan sampai selamanya itu gak bisa kita pungkiri gak bisa kita bohongin mau kita mungkin bandelnya setengah mati atau kita mungkin menjauh dari kasih Tuhan tetapi firman Tuhan tetapi Yesus Tuhan itu tetap nyata dari dahulu sekarang dan sampai selamanya mari kita mau sama-sama buka ayat dari Yohanes pasal yang ke-14 teman-teman ayat 6 sampai 7 Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 7 berbunyi seperti ini kata Yesus kepadanya akulah jalan jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia saya ulang sekali lagi aku kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia nah disini dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak atau tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui aku tanpa melalui Tuhan tanpa melalui firman Tuhan tanpa melalui Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita siapa memegang kebenaran firman Tuhan maka kehidupannya akan mengalami apa yang dia percayai dan dia pegang selama ini yaitu Yesus Yesus Tuhan siapa yang kita taruh dalam hidup kita siapa yang kita jadikan patokan dalam hidup kita maka kita pun akan mengalami apa yang dia firmankan kalau kita menaruh Tuhan kita menaruh firman Tuhan dalam hidup kita maka kita pun akan mengalami firman Tuhan jadi nyata dalam hidup kita dan pagi ini teman-teman sudah jelas ayatnya tidak ada seorang pun yang bisa bertemu berapa tidak ada satu orang pun yang bisa datang ke surga tanpa melalui aku tanpa melalui Yesus Yesus Tuhan karena Yesus mengajarkan kebenaran Yesus mengajarkan Injil Yesus mengajarkan semua hal baik bagi kita dan kita sebagai umat manusia sebagai anak Tuhan mari percayakan ayat ini teman-teman bahwa cuma satu cara cuma satu jalan yaitu melalui Yesus Yesus Tuhan melalui firman Tuhan untuk kita bisa kembali kepada Bapak pencipta kita dan bagi teman-teman saya percaya bahwa setiap kita mungkin mengalami hal-hal yang mungkin kadang bikin kita semangat atau mungkin ada hal-hal yang bikin kita jadi down tetapi saya percaya ketika kalian menaruh Tuhan dalam hidup kalian saya percaya Tuhan akan selalu memperbaharui roh kita akan selalu memperbaharui hati kita setiap saat dimanapun apapun Tuhan selalu ada buat kita dan pagi teman-teman ada tiga poin yang akan kita terima supaya kita bisa mengalami Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami the truth and the love dalam diri Tuhan Yesus dalam hidup kita ada tiga poin yang pertama adalah mengetahui kebenaran yang benar adalah yang berdasarkan firman Tuhan dan pengajarannya kita akan sama-sama buka dari Yohana 1 pasal 17 teman-teman Yohana 1 pasal yang ke-17 Yohana 1 pasal yang ke-17 teman-teman berkata seperti ini sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus saya ulang sekali lagi sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus nah kebenaran datang dari Yesus Kristus yang benar adalah yang tadi saya katakan yang berdasarkan firman Tuhan dan pengajarannya yang pertama kita harus tahu betul bahwa kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan dan Yesus sendiri dalam hidup kita kebenaran yang sesungguhnya pengajaran yang sesungguhnya adalah yang berdasarkan firman Tuhan bagi hidup kita mungkin kita tahu belajar tentang hukum Taurat kita belajar tentang hukum kasih mungkin di dunia ini kita juga belajar tentang hukum-hukum yang berlaku dalam dunia ini tetapi yang sesungguhnya adalah kebenaran yang dari pada Tuhan teman-teman jadi poin yang pertama teman-teman untuk kita bisa mengalami Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam the truth and the love yang Tuhan sediakan bagi hidup kita yang pertama adalah kalian harus tahu dasar kebenarannya yaitu firman Tuhan yaitu Yesus Tuhan sendiri karena saya percaya ketika kita tahu betul siapa dasar kita siapa sumber kita maka saya percaya hidupmu pasti akan berbeda hidupmu pasti akan mengalami hal-hal yang sangat ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita asalkan kita tahu siapa kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup kita lalu yang kedua teman-teman dari poin yang kedua adalah kita hidup kita hidup karena percaya dan ketika kita percaya maka hidup kita akan berubah believe the truth and your life is going to change poin yang kedua believe the truth and your life is going to change percaya kebenaran Tuhan dan maka hidupmu akan berjalan kepada perubahan yang Tuhan sediakan buat kalian hidup karena percaya bukan karena melihat kita percaya maka kita akan melihat kebenarannya kita akan buka ya dari 2 koin 25 ayat yang ketujuh teman-teman 2 koin 25 ayat yang ketujuh ya berkata seperti ini teman-teman sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat saya ulang sekali lagi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat lanjut dari 2 koin 24 ayat 18 2 koin 24 ayat 18 sebab seperti ini sebab kami melihat kami sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melayangkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal karena kita terjebak dengan ayat ini teman-teman kadang kita mungkin pernah berstatement ah gue mesti melihat dulu baru gue percaya tetapi Tuhan mengajakkan nak mari percaya pada firman kalau kita tahu dasarnya siapa kebenaran siapa dalam hidup kita maka kita akan percaya kita percaya maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib tetapi karena tidak sebagai anak Tuhan kita sering ngomong gue mesti melihat dulu baru gue mau percaya sama Tuhan gue mesti ngalamin dulu baru gue mau percaya sama Tuhan teman-teman tadi saya katakan dasar yang sejati adalah firman Tuhan adalah Tuhan sendiri kalau kita tahu dasar kebenarannya maka kita akan percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan penyertaan Tuhan itu akan membawa atau menantangkan kebaikan dalam hidup kita percaya maka kita akan melihat kebenarannya tapi kalau kita melihat belum tentu kita bisa percaya apakah itu berasa daripadanya kadang kita mungkin ah itu cuma kebetulan ah itu cuma mungkin cuma rekayasa aja ah itu mungkin cuma apa bisa-bisaan aja tetapi kalau kalian tahu dan kalian percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan semuanya maka kamu akan melihat semua hal-hal yang luar biasa dalam hidup believe the truth and your life is going to change kalau kalian percaya pada Tuhan hari-hari ini percaya pada firman Tuhan hari-hari ini maka hidupmu sedang berjalan kepada sebuah perubahan yang pasti yaitu firman Tuhan jadi nyata dalam hidup kalian ini poinnya kedua karena satu hal yang boleh saya katakan percaya bahwa apa yang asalnya dari Tuhan itu pasti benar Tuhan gak ngasih kebohongan Tuhan gak ngasih penipuan Tuhan gak ngasih hal-hal yang istilahnya yang masih abu-abu yang masih gak jelas dan gak pasti tetapi yang Tuhan berikan adalah yang pasti yang pasti benar yang benar-benar adanya untuk hidup kita maka teman-teman yang pertama kalian harus tahu kebenaran firman Tuhan dalam hidup kalian siapa dasarnya lalu yang kedua believe the truth and your life is going to change nah poin yang ketiga yang terakhir teman-teman kita akan selama-selama buka dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu saya ulang sekali lagi maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu poin yang ketiga living in the truth hidup hidup di dalam kebenaran Tuhan kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan kita mengenal siapa Tuhan kita kita hidup di dalam kebenaran firmanku kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita terus perkatakan firmanku terus perkatakan janji Tuhan dan hidup di dalam firmanku dan janjinya maka kita akan melihat Tuhan akan menyatakan dalam hidup kita semua janji dan perbuatannya yang ajaib akan Tuhan beri dalam hidup kita Yang ketiga teman-teman Living in the truth Hidup di dalam kebenaran Karena ini sudah menjadi Harga wajib Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan Kita hidup di dalam firman Tuhan Kita hidup dalam pengajaran Tuhan Karena kalau kita hidup di luar Tuhan Kita gak tahu Apa yang akan terjadi Dalam hidup kita Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan Maka saya percaya Tuhan pun juga akan menyertai Dengan dekat di setelah kita Ada kisah, ada story Yang mungkin kita bisa ambil Mencari Dari arti Living in the truth Hidup dalam kebenaran Kita tentang Daud dan Goliat teman-teman Kita sama-sama tahu kan ceritanya Daud seorang remaja yang sangat kecil Badannya sangat kurus Dan mungkin kalau dibandingkan dengan Goliat Yang sangat kokoh, tinggi, besar, perkasa Bagaikan langit dan bumi Perbedaannya Ya kan, tetapi Kita sama-sama lihat Daud adalah orang Adalah anak Yang dikasih Tuhan Dia hidup dalam kebenaran Tuhan Dia hidup Memperkatakan firman Dia tahu siapa dasarnya Dan dia percaya Pada kebenaran Tuhan Maka hidupnya Disertai oleh Tuhan Dan kita sama-sama tahu Story Daud dan Goliat Ketika tidak ada seorang pun yang bisa Berani mengalahkan Goliat Tetapi hari itu Daud dengan Pedenya Dan dengan keberaniannya Dia maju Merawan Goliat Dan akhirnya Dengan sebuah Lemparan ketapel Batuk kecil Akhirnya itu bisa mengalahkan Goliat Kenapa? Kita pernah berkira Kenapa kok Daud berani? Kenapa kok Daud Istilahnya tidak akan yakin Mengajukan dirinya? Karena dia tahu Siapa dasar firman Tuhan Siapa dasar kebenaran dalam hidupnya Karena dia hidup Karena percaya Karena dia tahu Ketika dia hidup dalam Tuhan Dia percaya sama Tuhan Maka ada Suatu hal yang berubah dalam hidupnya Dan yang ketiga Karena dia tahu Bahwa dia hidup dalam firman Tuhan Maka Tuhan pun tidak akan meninggalkan dia Ini salah satu contoh Bagaimana Daud Hidup di dalam The truth and the life Bersama dengan Tuhan Hidup dalam kebenaran Tuhan Hidup dalam firman Tuhan Hidup dalam Kebenaran Tuhan yang sejati Maka akhirnya Tuhan mengangkat Daud Sedemikian Dari yang mungkin Orang bilang Itu mustahil Tetapi Tuhan ubahkan Menjadi suatu hal yang pasti Nah Yang kedua Ada story tentang Abraham Dan Sarah Kira sama-sama tahu bahwa Abraham dan Sarah ini akan Susah untuk memiliki keturunan Di usia yang sudah sangat lanjut Yang sudah sangat tua Akhirnya Sarah bisa mengandung Kalau secara yang berkedokteran Itu gak mungkin Teman-teman Kalau secara Pikiran manusia Yang satu udah tua Si Abraham Yang ceweknya juga udah tua juga Si Sarah Gak mungkin mereka bisa Punya anak Gak mungkin mereka bisa Apa sih Sarah bisa mengandung Tapi itu Abraham hidup Dalam kebenaran Tuhan Dia tahu siapa dasarnya Dan dia percaya Akan firman Tuhan Maka firman Tuhan Jadi dalam hidup dia Akhirnya dia bisa Punya anak Punya keturunan Dan Dua hal ini teman-teman Menjadi acuan kita Pagi hari ini Bahwa Yang mustahil Buat manusia Yang kadang mungkin Kita katakan Tidak mungkin Buat hidup kita Tetapi kita hidup Dalam kebenaran Tuhan The truth and the life Kita hidup Di dalam Dasar firman Tuhan Kita percaya Dan kita Menghidupi kebenaran itu Maka Apa yang mustahil Di hadapan manusia Tuhan ubahkan Menjadi satu hal yang pasti Bagi hidup kita Dan pagi teman-teman Mari Ayo Sadari Bahwa kita hidup Karena Tuhan Yang hidup Dalam setiap hidup kita Ayat yang tadi teman-teman Kita akan buka dari Roma 1 Pasal yang ke 17 Roma 1 Pasal yang ke 17 Berkata seperti ini Sebab di dalam Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup oleh iman Saya lupa sekali lagi Roma 1 Ayat 17 Berkata seperti ini Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup oleh iman Orang benar Akan hidup oleh iman Ketika kita hidup Dalam kebenaran Maka hidup Maka hidup Maka hidup akan berubah Ketika kita hidup Karena iman kita Kepada Tuhan Maka kita punya Suatu hal yang pasti Dalam hidup kita Dan Ayat teman-teman Pagi hari ini Hidup Di dalam kebenaran Firman Tuhan Hidup Di dalam dasar Firman Tuhan Percaya Firman Tuhan Akan mengubahkan hidupmu Dan hiduplah Benar-benar Di dalam pengajaran Tuhan hari-hari ini Karena saya percaya Hari-hari ke depan Bukan hari-hari yang mudah Bagi kita Tetapi Kalau kita menggantungkan Hidup kita sama Tuhan Dan harap kita sama Tuhan Maka saya percaya Ada suatu hal yang Berbeda dalam hidup kalian Dan saya percaya Ada Tuhan yang tinggal Bersama kita hari-hari ini Mari teman-teman Pagi hari ini The truth and the life Hidup dalam kebenaran Firman Tuhan Jadikan Tuhan Sebagai sumbernya Maka hidupmu Akan mengalami Hal-hal yang luar biasa Yang akan Tuhan berikan Dalam hidup kalian Dan pagi ini teman-teman Mari Kita mau Menterikan semuanya Biar apa yang kita dengar Pagi hari ini Bukan cuma kita mendengar Bukan cuma kita hanya Sekedar mendengar Tetapi kita boleh Menjadikan ini Menjadi dasar yang baru Menjadi kekuatan yang baru Bagi hidup setiap kita Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Bapak Untuk pagi ini Tuhan kami percaya Kami sudah mendengarkan Setiap firmanmu Kami sudah mendengarkan Setiap kebenaran firmanmu Buat kami Boleh belajar Tuhan Hidup di dalam kebenaran Dan hidup di dalam Jalanmu Tuhan Karena kami tahu Engkau lah jalan kebenaran Dan hidup buat setiap kami Dan kami tahu Tuhan Cuma satu jalan Untuk kami bisa Kembali kepada Bapak Yaitu melalui Engkau Yesus Yesus Tuhan Mari Tuhan Pagi ini Tuhan Kami sudah belajar Setiap poin-poin yang ada Buat kami bisa Menghidupi Buat kami bisa Menjadi Pelaku-pelaku firman Karena kami percaya Bapak kami Hidup Karena percaya Kami hidup Kami hidup Karena firmanmu Dan kami Kami tidak mau Tuhan Cuma sekedar mendengar Tanpa melakukan Tapi kami Mau melakukan Setiap firman Dalam hidup Setiap kami Tuhan Terima kasih Bapak Buat pagi hari ini Kami percaya Tuhan Pagi hari ini Tuhan ada Berkatmu Ada penyertaanmu Yang sempurna Bagi hidup kami Tuhan kami juga berdoa Untuk radio Solegasia Untuk semua Para kru yang ada Tuhan Mari Bapak Kau yang berkati mereka Kau yang Sediakan Seperti apa yang menjadi Rencana mu Tuhan kami percaya Engkau yang setelah Memilih mereka Menjadi berkat Buat kami semua Di kota Cerebon ini Tuhan melalui Radio yang ada Kami percaya Bapak Terbiasa radio Solegasia ini Kau yang terus mengumum Mandang Akan terus mengudara Sampai kedatanganmu Yang kedua kali Tuhan kami percaya Bapak Untuk semua Rakan-rakan kami Dari Solegasia Tuhan Mari Bapak Kau yang berkati Engkau yang Lindungi Dan Engkau yang Menjadikan indah Dalam kehidupan mereka Setiap rencanamu Setiap firmanmu Tuhan Pagi ini Tuhan Kami berdoa Biar kau yang memimpin Hidup kami Sampai Engkau Nanti datangkan Kedua kali Karena kami percaya Bapak Kami hanya bisa hidup Di dalam jalanmu Dan kami gak Mau menyeleweng Kami gak mau Menyimpang dari jalanmu Dan biarlah kami Tuhan Hari-hari ini Bapak Menjadikan Engkau Sebagai sumber Dari segalanya Terima kasih Bapak Untuk pagi hari ini Kami percaya Tuhan Biarlah yang terbaik Yang kau jadikan Dalam hidup setiap kami Kami berdoa Biar ada perlindunganmu Yang sempurna Dan nyata Dalam hidup kami Berikan kami Kesehatan yang terbaik Berikan kami Tuhan Imun dan terbaik Karena kami percaya Bapak Hari-hari itu Kami hanya butuh Tuhan Yang daripada Amu Tuhan yang jadi Dalam hidup setiap kami Terima kasih Bapak Kami mau setakat Semoga dalam kuasa Amu Tuhan Kau yang pimpin kehidupan kami Dari pagi sampai malam Nanti Tuhan Terima kasih Bapak Dan harus kaya berdoa Dan kaya wajib Sekeluh Halunya Amin Dan teman-teman semua Saya percaya BFM Tuhan pagi hari ini Bisa mengembangkan hidup kita Mari Jadi pelaku firman Mari jadi Orang Jadi anak-anak Yang Bukan cuma mendengar Dan menerima Tetapi kita bisa Mempraktekan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Dan kami Dari Life Gadget Community Mau mengundangkan teman-teman semua Untuk boleh hadir Setiap hari Jumat Ibadah kami Jam 6 sore Di Kedung Rasiantai 2 Mari kita bersama-sama Mendengar firman Tuhan Mari kita bersama-sama Menyembah Tuhan Karena saya percaya Ketika kita berkumpul Dalam komunitas yang tepat Maka kita percaya Ada perubahan Yang akan terjadi Dalam hidup setiap kita Mari teman-teman Setiap Jumat Life Gadget Community Akan ada Di Gedung Rasiantai 2 Dan saya mengundang Teman-teman boleh hadir Mari kita sama-sama Menyentukan hati kita Untuk kita bisa menerima Berkat Tuhan Di Ibadah Life Gadget Community Terima kasih teman-teman Selamat pagi semuanya Dan Tuhan Yesus Pemberkati Kita semua Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.